Intro Om Sastiasti Halo anak-anak, terkenalkan nama Ibu Erika Saraswati Ibu mengajar di SMK WDM Kajimbaran Nah, melalui video kali ini Ibu ingin mengajak anak-anak semua belajar mengenai materi fisika Yuk kita simak videonya bersama-sama Halo anak-anak, sudah siap untuk menyimak video kali ini? Nah, kita akan bersama-sama belajar tentang usaha dan energi Melalui video ini, anak-anak akan belajar yang pertama Menentukan usaha dalam fisika Yang kedua, menghitung usaha sebagai perubahan energi Nah, anak-anak, apakah kalian pernah mengalami kejadian seperti di gambar? Pada gambar, terlihat beberapa orang sedang mendorong mobil yang mogok Nah, apakah yang diperlukan agar mereka mampu mendorong mobil tersebut? Dan bagaimanakah syarat orang yang mendorong mobil dapat dikatakan melakukan usaha? Nah, hal ini akan kita temukan coba-nya setelah kita memahami konsep usaha dan energi Nah, kita mulai dengan apa itu usaha? Dalam kehidupan sehari-hari, istilah usaha dipahami sebagai Segala bentuk upaya untuk mencapai tujuan tertentu Seperti kalian belajar untuk memperoleh ilmu Jadi belajar merupakan bentuk usaha Sedangkan memperoleh ilmu merupakan tujuan yang ingin dicapai Namun, usaha dalam fisika memiliki arti yang berbeda Dalam fisika, usaha didefinisikan sebagai hasil kali antara perpindahan dengan komponen gaya yang searah dengan perpindahan Nah, usaha disebut juga sebagai kerja dan dilambangkan dengan W Seperti contoh, saat kalian diminta untuk memindahkan meja bersama teman kalian Dan meja tersebut dapat berpindah tempat Maka, kalian sudah melakukan usaha dalam fisika Baik, kita lanjutkan usaha oleh gaya tunggal Jika gaya searah dengan perpindahan seperti gambar Maka, usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut dapat dirumuskan dengan W sama dengan F di S Nah, kita lanjutkan Jika gaya membentuk suatu sudut terhadap perpindahan seperti gambar Maka, usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut dirumuskan dengan W sama dengan F S cos alpha Nah, kita lanjutkan Usaha oleh beberapa gaya Nah, jika ada beberapa gaya yang bekerja pada suatu benda Seperti gambar tersebut Maka, usaha total pada benda tersebut merupakan jumlah dari usaha oleh masing-masing gaya Oke, kita lanjut Kita mulai dengan contoh soal yang pertama Ketika kalian memindahkan sebuah balok bermasa 1 kg Dengan gaya tarik 10 N Maka, besar usaha yang dilakukan agar benda tersebut bergeser sejauh 5 meter adalah 50 J Nah, kita lanjutkan ke soal yang kedua Nah, pada soal Nenek sedang menarik kotak bermasa 1 kg Dengan gaya tarik 10 N Dan gaya tersebut Membentuk sudut 60 derajat terhadap lantai Maka, usaha yang dilakukan Untuk menarik kotak sejauh 5 meter Adalah 25 J Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 3 Jadi, pada soal Terdapat 2 orang anak sedang memindahkan meja Dengan masing-masing gaya 120 N Dan 80 N Maka, besar usaha yang dilakukan Untuk memindahkan meja tersebut sejauh 75 meter Adalah 15.000 J Nah, sekian pembelajaran usaha hari ini Padahal, kesimpulan pada pembelajaran hari ini Berdasarkan kejadian tersebut Agar mobil yang mogok dapat berpindah Maka, diperlukan gaya Mendorong mobil dapat dikatakan melakukan usaha Karena mobil tersebut mengalami perpindahan Nah, sekian dulu ya materi hari ini Sampai jumpa di materi selanjutnya Om Santi 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 Sub indo by broth3rmax